Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kali ini saya, Bela Ramadhan Mayangi, akan menjelaskan relevansi perjalanan pendidikan nasional. Video ini dilaksanakan sebagai tugas mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia. Yang kita bahas adalah, Siapa saya sebagai guru? Pendidikan dalam perspektif pendidikan. Saya ingin mengajarkan karakter dan budi luhur seimbang dengan penguasaan dan pengetahuan. Selanjutnya kita bahas pendidikan dari perspektif Kihajar Dewantara. Pendidikan, apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan tempat persemayan segala jenis kepercayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk. Lingkungan, di mana anak berhubungan dengan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama, sehingga guru membekali keterampilan sesuai zaman. Kihajar Dewantara juga mengenalkan asas trikot. Yang pertama adalah kontinuitas. Yaitu tidak merupakan akar nilai budaya. Yang kedua adalah konfergensi, di mana pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang terakhir adalah konsentris. Yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan mempercegakan manusia. Selanjutnya kita bahas perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan nasional dimulai pada tahun 1816, di mana terdapat sekolah anak Eropa, namun lebih mengutamakan intelektualitas, individualitas, dan materialisit. Selanjutnya pada tahun 1854, terdapat sekolah bupasi dan kini putra, dan kini putra ini hanya memiliki tiga kelas, yaitu yang mengajarkan kelas membaca, menulis, dan berhitung. Selanjutnya pada tahun 1908, terdapat Sovia atau sekolah dokter Jawa. Di sini, lahirlah Budi Utomo, dengan salah satu anggotanya adalah Kihajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional. Selanjutnya pada tahun 1922, terdapat Taman Siswa, yang dididikan oleh Kihajar Dewantara. Di sini sudah diserapkan sistem Among dan bentuk pergerakan pendidikan nasional. Sekarang kita bahas pendidikan pada Pasca Kementekaan. Kihajar Dewantara pada masa ini dianggap sebagai Menteri Pengajaran dan diberi gelar Bapak Pendidikan Nasional. Pada masa ini, sekolah peribumi banyak berdiri. Terima kasih. Sekian dari saya, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.